Pemirsa polisi menetapkan Arya Satria Clappard, suami penyanyi Karen Poru sebagai tersangka kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga. Arya terancang hukuman, 4 bulan penjara. Suami penyanyi Karen Poru Arya Satria Clappard menjadi tersangka dugaan kekerasan dalam rumah tangga. Meski berstatus sebagai tersangka, Arya tidak ditahan. Pol restabes Bandung akan memanggil Arya dalam waktu dekat untuk mendalami keterangan terkait video kekerasan pesikis berupa ucapan kasar pada Karen. Dugaan tindakan melalui pesikisnya, bukan fisik tapi pesikisnya, dan sudah melalui saksi ahli dan dinyatakan bisa dipersesan dan kita naikkan penyidikannya dan yang tadi kita terapor sudah kita tingkatkan menjadi tersangka. Dalam hal ini karena sudah ditingkatkan dan menjadikan tersangka, nanti tersangkanya akan kita panggil untuk dilakukan pemeriksaan lagi. Lima saksi telah diperiksa dalam kasus ini, polisi menilai kekerasan pesikis terjadi karena kondisi rumah tangga yang kurang harmonis. Karen telah melaporkan kasus kekerasan dalam rumah tangga sejak Desember 2019. Pertikaian Arya dan Karen pun berujung pada proses perceraian, namun dalam prosesnya, anak mereka, Zevania Karina, meninggal dunia karena terjatuh dari lantai enam apartemen milik Arya di kawasan Jakarta Selatan 7 Februari lalu. Saat kejadian Arya tidak berada di lokasi dan korban bersama pengasuhnya, sementara Karen terpisah karena sedang dalam proses perceraian. Namun Karen menangkap adanya kejanggalan atas kematian putrinya dan mengajukan otopsi. Kini polisi akan melanggil dokter yang menangani jenazah Zevania dan akan dicocokkan dengan hasil otopsi kepolisian. Tim Liputan Ainews melaporkan.